Halo teman-teman kembali lagi di channel saya dan di video saya kali ini akan sedikit berbagi informasi tentang bagaimana cara meng-ansel barang atau membatalkan barang saat kita belanja di Shopee dan ternyata barangnya tidak sesuai entah itu dengan sistem COD ataupun sudah kita bayar dulu ya jadi bagi teman-teman yang masih bingung bagaimana cara pengajuan pengembalian dana atau membatalkan transaksi tersebut karena barang yang kita beli tidak sesuai ikuti video ini sampai selesai oke ya bagi teman-teman yang belanja di Shopee dengan sistem COD COD cek dulu maupun sudah bayar dan ternyata barangnya tidak sesuai dengan yang diiklankan dari toko tersebut tidak usah terburu-buru, ngamuk kurire, banting ipire, pule petok kabel-kabel diamuk bongok-bongok seolah-olah ingin menguasai dunia nah ada solusinya ya teman-teman jadi Shopee itu menyediakan apabila barang yang kita terima itu tidak sesuai dengan apa yang telah diiklankan dari toko tersebut itu masih bisa dikembalikan atau bisa dikomplain dan dana yang telah kita keluarkan misalnya COD yang telah kita serahkan ke mas kurir atau COD cek dulu ataupun kita sudah bayar itu nanti akan kembali utuh masuk ke aplikasi Shopee kita ke Shopee Pay ya teman-teman jadi bagi teman-teman yang belum mengetahui ya ya mungkin yang kemarin banyak-banyak video yang COD ataupun COD cek dulu ternyata barangnya tidak sesuai boleh dipangan kurire nah itu jangan ya teman-teman karena kurire itu kerjanya cuma mengirim barang untuk masalah isinya tidak sesuai atau barangnya tidak sesuai itu adalah kesalahan dari toko jadi tugas kurir mengistirai perantara teman-teman dan ini adalah caranya ya teman-teman untuk mengajukan pengembalian dana karena barang tidak sesuai ya teman-teman untuk pertama kita buka aplikasi Shopee dulu ya teman-teman oke teman-teman jadi langkah pertama kita buka aplikasi Shopee dulu dan kita klik barang yang tidak sesuai seperti ini ya ini tadi contohnya dan baru sampai ini tadi misalnya ini ya yang atas ini jangan klik pesanan selesai ya teman-teman kita klik pengembalian barang atau dana seperti ini nah setelah itu akan muncul dua pilihan ya teman-teman kalian menerima pesanan namun bermasalah atau saya tidak menerima sebagian atau semua pesanan nah kita klik yang atas bawah juga tidak apa-apa ya teman-teman jadi kita klik salah satu dan dia akan muncul seperti ini dan kita disuruh mengisi form yang telah disediakan dari Shopee alasan ini nanti sudah disediakan dari Shopee alasannya seperti ini ya pesanan sampai namun tidak lengkap penjual mengirim produk yang salah salah ukuran variasi dan lain-lain produk rusak produk berbeda dengan deskripsi atau foto atau produk palsu ya klik salah satu saja pesanan sampai namun tidak lengkap atau mungkin penjual mengirim produk yang salah atau salah ukuran kita klik seperti ini kita konfirmasi ya karena ini produknya sesuai takutnya nanti saya salah klik coba saya konfirmasi seperti ini terus disini kita disuruh melampirkan foto dan video kalau video ini sepertinya opsional tidak harus ya jadi foto ya foto itu kita lampirkan pengembalian jalanan nanti akan diteruskan ke Shopee Pie ya teman-teman dan untuk deskripsi kita tulis saja misalnya barang tidak sesuai yang dipelankan ada tulisan kirim ya teman-teman nah nanti kita klik nanti setelah kita klik itu nanti dari pihak Shopee itu nanti akan memberikan kita nomoresi nomoresi biasanya itu JNT ya untuk mengembalikan barang yang tidak sesuai itu ke penjualnya jadi nanti setelah ini kita klik kirim nanti dipandu lagi dari Shopee dan biasanya dana itu diteruskan 2 hari 3 hari cepat ya pengembalian dana kalau memang barang tidak sesuai itu untuk membalikan dana ke Shopee Pie itu cepat ya teman-teman oke ya seperti itu ya teman-teman jadi saat kita membeli barang yang tidak sesuai itu tidak usah terburu-buru ngamuk-ngamuk ya teman-teman di banyak video itu kemungkinan memang belum tahu ya apakah bisa di kembalikan atau tidak ya jadi setelah menonton video ini semoga berbagi informasi kalau kita itu membeli lewat online shop dan tidak sesuai itu masih bisa di komplain atau dikembalikan ya teman-teman oke ya dan ini ada contoh video ada contoh video dari topik tentang mas kurir tidak diterima ini juga COD ya blok saat pembeli tak mau bayar barang yang sudah dibuka sistem COD ini wah perayaan seorang ini gitu loh nah ini Shopee ini sebagai kurir maka 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 makanya 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 ya teman-teman jadi seperti ini COD itu memang cash on delivery ya jadi kita terima barang dan bayar ya apabila terjadi kesalahan barang seperti di video saya tadi itu bisa komponennya di aplikasi ya kalau dikurir soalnya kudir itu cuma jasa pengantar atau pengirim barang berantara mediator begitu toko sarung gitu loh maskurir sudah bilang cuma semoga informasi kali ini bermanfaat jangan lupa tekan tombol subscribe nya like dan share terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati